Darah lebih kental daripada air Mungkin saudara pernah mendengar istilah ini Ya, sebuah ungkapan yang memang sering digunakan orang Untuk mengatakan bahwa ikatan keluarga Lebih kuat daripada hubungan dengan orang-orang yang tidak sedarah Akan tetapi, benarkah demikian? Saudara, dalam Injil Lukas 8 ayat 19-20 Disampaikan sebuah cuplikan peristiwa Dimana Tuhan Yesus pada waktu itu ada dalam kerumunan banyak orang Sehingga ibu dan saudara-saudaranya Yang hendak mencapainya terhalang oleh orang yang banyak tadi Oleh karena itu, orang kemudian memberitahukan kepada Tuhan Yesus Jika ibu dan saudara-saudaranya ada di luar Terhalang oleh banyaknya orang Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka Bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan melaksanakannya Tentu, saudaraku, kita tidak melihat Tuhan Yesus bermaksud berbuat seperti maling kundang Yang malu mengakui keluarganya di depan banyak orang Sebab jelas pada waktu itu kita bisa melihat Bagaimana Tuhan Yesus memakai kejadian itu untuk menjelaskan Dan makna persaudaraan sejati Dalam jawaban Tuhan Yesus kita bisa mengerti Bahwa persaudaraan sejati itu bukan berdasarkan darah Dan keturunan semata Akan tetapi persaudaraan sejati Sesungguhnya dibangun di dalam Tuhan Oleh karena itu Kehadiran Tuhan dan firmannya Itulah yang mempersatukan manusia Dalam cinta kasih persaudaraan Sebab ketika manusia menjadi pelaku firman Pada waktu itu Manusia dikuasai oleh cinta kasih Tuhan Yang dapat membuatnya mengasihi sesama Seperti dirinya sendiri Untuk itu saudaraku Jelas bagi kita Bahwa perkataan Tuhan Yesus Tidak hendak merendahkan kualitas hubungan persaudaraan karena darah Justru sebaliknya Kita dapat merasakan Bagaimana Tuhan Yesus mendorong kita semua Untuk menaikkan kualitas persaudaraan yang terjalin Dalam rumah tangga kita masing-masing Jangan jalani kehidupan keluarga kita Hanya berdasarkan naluri manusia semata Sebab sangat terbuka kemungkinan Kita menjadikan keluarga kita Semacam komplotan dalam melakukan kejahatan Sebaliknya Mari kita jalani kehidupan keluarga kita Dengan rasa takut akan Tuhan Sehingga segenap keluarga Hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan Dan membuat Kehidupan keluarga kita Ada dalam sebuah ikatan persaudaraan Yang luhur dan mulia Sebagai penutup Saya hendak mengungkapkan satu versi lain Dari istilah darah dan air Yaitu istilah bahwa Darah perjanjian itu lebih kental Daripada air rahim Pada waktu ini kita bisa melihat Istilah ini semakin mempertegas kita semua Untuk hidup dalam kesetiaan dan kasih Dalam kebenaran akan keselamatan Yang berasal daripada Tuhan Oleh karena itu Kiranya kehadiran Tuhan Dalam kehidupan saudara-saudara semua Membuat ikatan yang ada Semakin dirasakan indah Dan oleh karena itu Biarlah berkat yang berasal daripada Tuhan Nyata dalam keluargamu Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin